oke semuanya masih ditemani sama bang ojan ya di video sekarang gua bakalan share tips dan trik 5 optimasi yang wajib kalian set disaat awal pasang ROM mau baru pasang custom ROM baru kredit HP Android baru riset pabrik karena gabut bahkan yang lupa setting karena inget terus sama mantan juga bisa fungsi kayak gini apaan ya bang ada manfaatnya apa enggak ya jelas banyak banget bang bang optimasi kayak gini bakalan berguna banget jika kalian menghabiskan masa hidup kalian untuk bermain game tapi enggak hanya bermain game aja bun bisa buat daily bisa buat penghematan baterai macul ngoret nyolong nyabul ojol tukang gabut bahkan tukang sayur online pun bisa intinya HP Android kalian itu yang masih perawan ataupun yang sudah di root itu bakalan sedikit lebih cepat dari kurir dan jika kalian suka sama video-video di channel ini jangan lupa bro ditekan tombol subrek yang ada di bawah soalnya tombol di bawah itu adalah fitur bukan pajangan oke nyanyut optimasi yang pertama adalah disable windows animation ya mungkin ini sedikit sepele ya atau bahkan enggak penting banget nah sebenarnya animasi window ini kalau misalkan kita aktifin biar disaat kita gulir navigasi ataupun widget itu bakalan ada animasinya bro ya contohnya jungkir balik selonjoran bahkan tengkurep jadi tergantung animasi yang kita pilih nah fungsinya itu enggak guna tapi minusnya merajalela jadi kita non-aktifin aja nah caranya kita buka aja aplikasi setelan kemudian kita gulir aja ke bawah dan cari tentang telepon nah selanjutnya kita gulir lagi ke bawah dan kita cari build number nah kita sepakin ini sebanyak 7 kali 12 kali juga enggak papa kalau misal sudah selesai sekarang tekan kembali dan pilih sistem kemudian pilih lanjutan dan kita pilih opsi developer atau opsi pengembang nah disini kita gulir ke urutan yang paling bawah dan kita cari animasi window atau skala animasi nah disini kita rubah menjadi mati atau disable atau paling rendahnya adalah 0,5 ini bakalan mematikan semua animasi yang ada di HP Android kalian termasuk di dalam tema nah kalau misalkan sudah selesai buat tambahannya disini kalian bisa merubah angka buffering atau log menjadi 0 ya fungsinya buat apa jadi biar penggunaan memori dan penggunaan CPU yang ada di HP Android kalian itu enggak terlalu ekstrim atau enggak terlalu naik nah kalau misalkan sudah dimatikan sekarang kalian boleh ditutup setelannya oke optimasi yang kedua adalah pengoptimalan aplikasi nah fungsi dari fitur ini untuk mengeluarkan aplikasi dari pembatasan baterai bukan ngeluarin nama kita dari kartu keluarga bro jadi tenang aja nah jika aplikasi ataupun game yang kita mainkan itu dioptimalkan penggunaan baterainya maka kinerja dan penggunaan memori itu bakalan dibatasin alhasil aplikasi enggak akan maksimal nah fitur ini ada di stock rom UI nah langsung aja sekarang kita matikan nah pertama kita buka aplikasi setelan kemudian kalian pilih aplikasi dan notifikasi dan selanjutnya pilih aplikasi yang mana aja bebas disini gua mau pilih aplikasi Chrome nah selanjutnya kalian klik lanjutan dan pilih baterai nah selanjutnya kalian pilih lagi pengoptimalan baterai nah disini bakalan muncul beberapa aplikasi cukup kalian rubah aja menjadi semua aplikasi nah disini kalian cari aplikasi ataupun game yang tidak ingin dioptimalkan jadi contoh gua mau memilih aplikasi kain master jadi biar pas ngedit itu kagak terlalu dibatasi atau kagak terlalu lemot dan untuk yang kedua gua mau pilih aplikasi atau game mobile legend jadi kita pilih tidak dioptimalkan selanjutnya tekan keluar dan tekan keluar lagi kemudian kita cari aplikasi yang tadi yang pertama adalah kain master kemudian kita pilih lanjutan dan di bagian penggunaan datanya ini penggunaan data jangan dibatasi kemudian kita kita terapkan juga ke game jadi biar game itu nggak dibatasi dan kalian terapkan cara ini ke 5 aplikasi jangan lebih soalnya nanti baterainya bisa boros lanjut lagi untuk optimasi yang ketiga adalah mematikan fitur sinkron dan notifikasi Google Play Store nah Google Play Store itu termasuk aplikasi Google kan dan jika sinkron dan notifikasinya itu diaktifkan maka aplikasi Google bakalan online selama 24 jam hasilnya penggunaan CPU dan RAM bakalan jalan terus selama sinkronisasi Google Play Store itu aktif Oke cara mematikannya sekarang kita buka aja aplikasi Google Play Store kemudian kita klik aja di bagian akun dan kita pilih setelan nah disini kita pilih preferensi jaringan nah di bagian fitur pertama kita klik kemudian kita pindahkan ke yang bawah di bagian yang kedua kita klik klik dan pindahkan juga yang bawah dan untuk fitur yang ketiga pemutaran video pindahkan ke yang bawah dan untuk notifikasinya juga ini harus kita non aktifkan tapi ya tetap aja kita masih bisa update aplikasi ataupun game yang ada di Google Play Store jadi ini termasuk aman pun kita hanya mematikan notifikasinya aja next untuk optimasi yang keempat adalah merubah tampilan menjadi dark mode atau layar gelap nah merubah tampilan dari white mode menjadi dark mode itu banyak banget kelebihannya ya bro contohnya penggunaan memori lebih sedikit terus penggunaan baterai itu lebih sedikit dan perangkat Android tidak cepat panas cara ini sering gua lakuin disaat baru pasang ROM atau baru riset data pabrik nah merubah tampilan menjadi dark mode bisa kalian set di bagian setelan tampilan atau di bagian fitur tema nah setiap perangkat Android itu mungkin agak sedikit berbeda ya nah saran dari gua itu gunakan tema dark mode dan di hybrid dengan warna lain contohnya merah biru atau umu janda pokoknya sesuaikan sama kenyamanan mata kalian oke next lagi optimasi yang kelima adalah hibernate aplikasi nah optimasi ini yang paling gua saranin bro kenapa soalnya disaat kita melakukan hibernate aplikasi yang jarang yang dipakai maka penggunaan RAM dan penggunaan CPU itu bakalan turun drastis bro lebih bagusnya jika Android kalian sudah di root maka kalian bisa langsung menghapusnya aja jadi kalian bisa mendapatkan lebih banyak ruang penyimpanan nah cara menghibernate aplikasi ini bisa menggunakan aplikasi air frozen atau granny fee jadi pakai sesuai kenyamanan kalian nah kedua aplikasi ini bisa kalian gunakan di HP Android yang belum di root nah caranya bisa kalian cek di kolom deskripsi gua saranin sih hibernate lah atau bekukan lah aplikasi yang jarang dipakai dan aplikasi-aplikasi yang menghabiskan banyak RAM atau ruang penyimpanan pun jadi itulah optimasi wajib yang harus kalian terapkan di HP Android yang baru di setup atau baru install custom ROM kalau ada yang mau nambahin komentar aja di bawah bro thank you banget buat yang udah nonton tunggu tips dan trik menarik lainnya di channel ini thank you